Sidang kasus dugaan merintangi penyelidikan oleh Kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Tengku Ardiansyah menjalani sidang dengan agenda nota pembelaan dari terdakwa di Persidangan TV Corp. Pengadilan Negeri Jambi. Melalui penasihat hukumnya, Tengku meminta dibebaskan dari segala tuntutan. Tengku Ardiansyah terdakwa kasus dugaan merintangi penyelidikan Kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur menjalani sidang dengan agenda nota pembelaan dari terdakwa pada 27 Juni 2022 di Persidangan TV Corp. Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Yandri Roni, Tengku Ardiansyah melalui penasihat hukumnya mempacakan nota pembelaan dan meminta kepada Majelis Hakim untuk dibabaskan dari segala tuntutan. Tim penasihat hukum Tengku Ardiansyah, Budi Asmara mengatakan, terkait pasal 21 tersebut, bahwa setiap orang yang dimaksud subjektif terbukti mampu untuk mempertanggungjawabkan secara hukum. Namun setiap orang yang ditujukan sebagai pelaku merintangi sangat tidak terbukti. Oleh sebab itu, dirinya meyakinkan Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan tersebut dan Tengku Ardiansyah dapat dibebaskan dari segala tuntutan. Kami jelaskan dan kami yakini setiap awal perkara ini bergulir. Jaksa hanya tunggal dan wantunggal dan fokus jaksanya adalah masalah reksedul skedul. Itu ada dua masalah yang akan kami sampaikan, yang kami masih sampaikan tadi. Yang kami meyakini bahwa itu akan tidak terbukti. Yang pertama masalah surat menyurat. Surat menyurat sudah disebutkan tadi bahwa itu dilindungi dalam konstitusi kita. Bahwa siapapun lah, negara adalah untuk membuat surat dimanapun. Baik kekomendasan, komis kejaksaan, dan omusmen. Kalau itu akan jadi masalah, maka dia jaksa penuh umum, maka akan bermasalah kepada institusi itu. Dan itu tidaklah dilarang oleh undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah reksedul-reskedul. Jikapun reksedul itu akan jadi masalah, maka terdakwanya bukan satu orang. Rifqi sudah jadi terdakwah. Kenapa? Surat-surat itu ada dari kantor Rifqi dan mengirim surat kepada institusi-institusi yang disebutkan tadi adalah dari Rifqi dan dia menutangani. Pertanyaannya ada apa sih? Kenapa kok Tengku Adiansa sendiri terdakwah? Kalaupun itu dipermasalahkan. Nah, itu pun sudah dibukaan tadi. Ada lima surat panggilan. Ada surat lima panggilan. Kalaulah memang itu tidak setuju reksedul, tiga kali panggilan jemput paksa saja. Jemput paksa saja. Kenapa jaksa tidak melakukan itu? Nah, itu saja pelajari kami. Makanya kami beri kekinan bahwa semoga saja majusakimu bisa pendapat dengan kami. Dalam tuntutan, Tengku Ardiansa dituntut oleh jaksa selama lima tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidiar empat bulan kurungan penjara. Dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.